Terima kasih. Berhati kami untuk diberkati oleh firmanmu. Kami berdoa dengan kami dengar pada hari ini dapat menjadi kekuatan, remah, dan bekal dalam menjadi hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini, saya akan sedikit sharing mengenai tentang perkataan dengan judul tema Change Your World, Change Your World. Ubah perkataanmu, dan kau dapat mengubah duniamu. Kita buka dari Amstel 18, ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Taukah saudara bahwa hidup saudara ditentukan dengan satu atau satu benda, satu alat yang namanya lidah. Gak perlu gede-gede, tapi namanya lidah. Lidah gak besar, tapi dapat mengubahkan hidup kita semua. Mengapa kita perlu menjaga perkataan kita? Mengapa kita perlu menjaga lidah kita? Yang pertama adalah words contain creative power. Perkataan mengandung kekuatan yang luar biasa. Kita semua tahu bahwa Yesus menciptakan seluruh alam semesta dengan yang namanya perkataan. Dalam romah 4, ayat 17, dikatakan seperti ini. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa dihadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada. Katat yang menjadikan dengan firmannya, yang tidak ada menjadi ada. Firmannya artinya perkataannya, dengan ucapannya. Lekas saudara bahwa hidup saudara, seperti yang saya bilang tadi, bahwa hidup saudara tergantung dari apa yang Anda ucapkan. Kalau mau hidupmu baik, bakal memulai perkataan dengan iman terhidup saudara. Perkataan hal-hal yang baik terhidup saudara. Karena saudara tidak mungkin bisa mengharapkan hal yang baik terjadi, dari perkataannya buruk sama hidup. Itu hal yang tidak mungkin. Bahkan keadaan keperkataan kita bisa menghancurkan iman kita sama orang lain. Contohnya apa? Saat orang datang cerita sama kita, dan kita remehin ceritanya. Dan kita bilang, ah, gitu doang sedih. Ah, masalahnya seberapa? Lebih berat masalah gue. Pasti orang yang cerita sama kita sebel banget. Dan tidak mau mencari sama kita. Itu adalah sebuah contoh kecil dari perkataan, yang bisa menghancurkan diri kita, yang menghancurkan orang lain. Itu sebuah contoh dari perkataan yang punya daya cipta. Makanya hari ini mulai jaga lidah kita. Jangan gampang marah, jangan gampang ngomong yang enggak-enggak. Jangan gampang ngomong yang aneh-aneh. Dalam Amstel 18 ayat 21 versi bahasa Indonesia hari-hari dikatakan, Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat dari ucapannya. Dan biakobus 3, 4-6 dikatakan begini, Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat diantara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri, dinyalakan roda api neraka. Akhir ini, berbicara dengan seran jelas bahwa, hidup kita dikuasai dengan satu orang yang kecil. Apa saya bilang tadi? Lidah. So, hari ini kalau mau hidupmu baik, gak pernah bosan saya bilang, mulai perkatakan yang baik sama hidupmu. Kalau mau jadi berkat bagi banyak orang, jaga perkataan kita buat orang lain. Jangan gampang hakimin, jangan gampang ngepelein, jangan gampang ngeja soal yang lain. Jangan, jangan. Adilitas malah hidup jadi berkat. Yang kedua adalah, words tossed in the heart. Perkataan berasal dari hati, dimulai dari hati. Dan di okubus 3.10.12 dikatakan, dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutub. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon arah yang berkerasakan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur yang berkerasakan buah arah? Demikian juga, mata air asin tidak dapat menggunakan air tawar. Dalam lukas 9.45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat, mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaran hatinya yang jahat. Karena yang diutapkan mulut, meluap dari hatinya. Meluap dari hati. Saya tidak pernah percaya orang bilang, Pak, dia orang yang baik. Mulutnya ada orang yang jahat. Pak, sebenarnya dia orang yang baik loh. Mulutnya aja yang pedas. No, no, no. Saya tidak pernah percaya itu. Karena apa yang kita omongin, berusaha dari sini. Dari hati kita. Alkitab dengan Jesus bilang, enggak mungkin. Mata air asin, mata air tawar, mungkin air yang sama. Dalam lukas, kita berusaha dikatakan, enggak mungkin. Dalam lukas, kita berusaha dikatakan bahwa orang yang baik, melakukan perkataan yang baik, kita berhati yang baik. Makanya, mulai perhatikan perkataan itu. Mulai perhatikan, apa yang kita katakan. Jangan hari minggu, kita dikerja, kita sembah Tuhan, kita angkatkan, kalau bilang Tuhan baik, engkau baik, engkau baik, Tuhan, engkau segalanya. Kau agungkan Tuhan dengan mulutmu di hari minggu, tapi Senin sampai Sabtu, berkataan binasang yang kau dari mulut. Perkataan yang melemahkan iman yang kau dari mulutmu. Alkitab dengan jelas, enggak mungkin. Dari satu mata air keluar dua rasa, enggak mungkin. Makanya, dalam kitab Timotius, dikatakan, jadilah teladan dari apa? Terus 4.12. Jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah lapu. Soal ini, cek hari suatu saudara. Kalau selain sampai Jumat, setelah sampai Sabtu, engkau didolah dari pergaulan omonganmu kotor, jorok, binatang, dan minta ampun, sepaham minggu, engkau bisa menyembah Tuhan, engkau perlu cek dirimu. Tampak menghakimi ya, saudara ya. Alkitab dengan jelas berkata bahwa setiap orang melakukan pengundaran yang baik dari hatinya yang baik. Jadi kalau orang itu ngomong yang buruk, dia mengeluarkan pengundaran hatinya yang buruk. Yang ketiga, kenapa kita perlu memperhatikan perkataan kita? Yang ketiga adalah, Tuhan peduli dengan apa yang kita omongin. Tuhan peduli. Dalam Matius 12, 3-3-7 dikatakan, Tetapi aku berkata kepadamu, Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, yang menurut ucapan menurut pula, engkau akan dihukum. Jakob 1-26 dikatakan, Jikalau ada seorang mengucap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Tuhan sebegitu peduli seberkataan kita. Bahkan ayat dalam kitab Matius dikatakan, Setiap kata yang ditacau di dunia, yang sia-sia, kita harus tanggungjawab sama Tuhan pada hari penghakiman nanti. Betapa kita perlu menjaga perkataan kita. Betapa kita perlu menjaga apa yang Tuhan dan mulut kita. Tuhan peduli suaman kita. Mungkin dalam kita dan fokus dikatakan, kalau ada yang mengibadah, tapi tidak bisa jaga mulutnya, tidak bisa kekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Oke, dalam kitab 4.5 ayat yang kedua, mungkin kalau versi Alkitab yang dibuku ayat yang pertama ya, dikatakan, Janganlah tergubur dengan mulutmu, jangan janganlah timbul lekas-lekas menggunakan perkataan dihadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataan dari mulut, perkataanmu sedikit. sebegitu Tuhan peduli sama apa yang kita omongin. Begitu Tuhan peduli. Dan sebegitu besar tanggung jawab kita dengan perkataan kita. Alkitab yang terakhir adalah, Your words determine your future. Perkataanmu menentukan masa depan. Lapsat Petrus 3.10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Atau dengan jelas, yang mencinta, yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dengan jelas apa yang kita bilang itu. Di awal-awal nungguan ini saya bilang, kalau hidup mau baik, mulai perkataan yang baik sama hidup. Jangan bilang, ah, gak mungkin saya gak sanggup. Ah, gak mungkin terlalu berat ini masalahnya. Ah, gak mungkin nih. Lawan saya terlalu kuat. Ganti vokabulerimu dengan bilang, gak apa-apa. Lawan saya kuat, lawan saya hebat. Tapi Tuhan saya lebih hebat. Jadi kata-kata kalimat, ah, saya gak sanggup nih. Dengan kalimat, segala perkara dapat ku tahu dalam dia. Yang memberikan kekuatan kepada aku. Ganti kalimatmu dengan bilang yang bilang, saya gak mungkin sembuh. siap tukatin saudara. Tapi adakah iman? Dan adakah engkau terkatakan yang baik sama hidup? You choose your future everyday. Biar di tangan saudara, saya mau lihat hari baik, harus menjaga lidah dan tepeng jahat. mari sama-sama. Mari kita datang sama Tuhan. Kita naikkan puja ini di hadapan Tuhan. mengirimu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu, Bapak. pikiranku, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam. ku kantor, ku kantor bersamamu Tuhan. Jadikan berjanamu untuk meruliakan. mengirimu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu, Bapak. pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam. ku kantor bersamamu Tuhan. jadikanku, jadikanku, berjanamu, untuk memuliakanku, untuk memuliakanku. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami telah dengar sedikit tekan firmanmu. Kami berdoa, ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini tidak menjaga perkataan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami banyak membunuh mujizat kami, dengan ketidakpercayaan kami, dengan perkataan-perkataan yang melemahkan iman kami Tuhan. Orangkan ampuni kami Tuhan, bahwa, jika kami beribadah, tapi sepanjang hari, mulut kami berkata yang sia-sia. Kami mengenal firmanmu, mengenal kebenaran, dari mulut kami, menyakiti hati Tuhan, menukarkan hatimu, menyakiti rohku. Ampuni kami Tuhan, ajar kami, beri kami kekuatan dan kemampuan, menjaga perkataan kami Tuhan, tidak karena kami sandal. Kalau kami melihat hidup kami baik, hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami berjalan dalam rencana-Mu, kami perlu menjaga lidah kami. Kami silahkan sepanjang hari hidup ini ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari, kami percaya, menuntun, menjaga, memberi kemenangan. Dari firman yang kami dengar pada hari ini, menjadi kekuatan dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang dikasih Tuhan, selalu kita katakan. Amin. Sampai jumpa, dalam keindulanku ministri episode berikutnya, yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.